Pemimpinan dan anggota Komisi 1 DPRD Provinsi Jawa Barat melakukan kunjungan kerja ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil ke Kabupaten Subang dan Majalengka. Kunjungan dalam rangka pembahasan proses perekaman IKTP untuk kebutuhan daftar pemilih tetap atau DPT di perhalatan pemilu legislatif dan pemilihan presiden 2019. Selain itu juga Komisi 1 DPRD Provinsi Jawa Barat mengawasi keberadaan warga negara asing yang menetap di Provinsi Jawa Barat. Pemimpinan dan anggota Komisi 1 DPRD Provinsi Jawa Barat melakukan kunjungan kerja ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di Stukcapil Kabupaten Subang dan Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat. Kunjungan dalam rangka pembahasan proses perekaman IKTP untuk kebutuhan daftar pemilih tetap atau DPT pada perhalatan pemilu legislatif dan presiden tahun 2019. Selain itu Komisi 1 DPRD Provinsi Jawa Barat juga mengawasi keberadaan warga negara asing yang menetap di Provinsi Jawa Barat yang telah memiliki KTP serta mengawasi sinergitas antara Distukcapil dengan KPU untuk ketetapan DPT sehingga bisa menghindari pemilih ganda pada perhelatan pemilu tahun 2019. Pada kesempatan tersebut di Kabupaten Majalengka terdapat temuan ketidaksinkronan kartu keluarga antara data yang ada di KPU dengan Distukcapil namun hal tersebut sudah diatasi berkat kerjasama antara stakeholder terkait. Hal itu disampaikan oleh Kepala Dinas Distukcapil Kabupaten Majalengka, Tatang Rahmat. Tatang juga mengatakan pihaknya akan terus melakukan penyisiran untuk mendata bagi pemegang KTP pemula dan akan menyisir desa-desa terpencil untuk memasihkan DPT sehingga tidak ada yang terlewatkan. Kesempatan pembuatan KTP Alhamdulillah di Majalengka telah selesai untuk pengerjaan KTP tinggal sisa-sisa yang pemula kurang lebih sekitar 5.000 dan telah kami lakukan untuk penyisiran ke sekolah-sekolah maupun ke desa-desa terpencil yang mungkin belum tersisir. Sementara itu Sekretaris Komisi 1 DPR Provinsi Jawa Barat Diding Saifuddin Zuhri mengatakan Komisi 1 akan terus mengawal dan mengawasi Distukcapil dan KPU Kopaten Kota sejauh Barat mengenai DPT untuk menghindari pemilih ganda dan kecurangan pada perhelatan pemilu tahun 2019 ini. Diding menampakkan Komisi 1 DPR Jawa Barat sangat percaya akan kinerja yang profesional dari Distukcapil dan KPU dalam menyukseskan pemilu tahun 2019. Diharapkan semua lapisan masyarakat dapat membantu dan mengawasi serta melaporkan apabila ditemukan adanya data yang palsu dan pemilih ganda pada pelaksanaan pemilu. Jadi kita semakin yakin tentang kerja profesional teman-teman di Stukcapil karena semua orang itu akan mendapatkan KTP itu sesuai dengan nama dan alamat. Jadi sulit untuk KTP-KTP ganda itu sulit karena sistem sekarang itu tidak mungkin bisa keluar kalau orang memakai dua identitas untuk satu orang pemilik. Kumas DPR Provinsi Ijo Barat melaporkan